Hai guys, welcome back to my channel, Tuti Saca. Ayo, siapa yang punya komedo banyak kayak aku? Nah, kali ini aku mau nge-review some by me, bye-bye blackhead. Jadi, ini produk khusus untuk menghilangkan blackhead kamu. Produk ini agak unik, karena biasanya kalau produk untuk komedo itu kita taunya pore pack ya. Nah, ini tuh semacam kayak masker, tinggal dipakai, nanti dia akan berbusa gitu. Nah, nanti si komedonya itu katanya sih akan meleleh atau hilang dengan sendirinya. Nah, ini produknya berwarna kehijauan, karena memang produk ini mengandung 16 daun teh hijau. Nah, juga dia ada kayak serpihan-serpihan kecil si teh hijaunya. Nah, ini bisa kamu lihat di video. Ini cepet banget, begitu digosok ke kulit, maka produknya akan berubah menjadi bubble. Dan di video ini nggak aku cepetin ya, jadi kamu bisa melihat seberapa cepatnya sih produk ini berubah dari gel ke bubble. Busa atau bubble yang dihasilkan juga tebal sih. Ini aku liatin, aku zoom ya, semoga kelihatan betapa tebalnya busa ini. Cuma sayangnya ada satu hal yang nggak aku suka mengenai produk ini, yaitu adalah dari Segi Packaging-nya. Nih, aku nggak begitu suka sama packaging-nya, karena dia blepotan gitu. Tuh, di sela-selanya ini produknya blepotan. Tuh, di sini juga ada produknya nih, kelihatan nggak? Ini tuh, di dalamnya kayak ada yang tersumbat gitu. Padahal ini di kunci. Aku udah limang kali pake, terus ini kemarin intinya copot dong. Udah, si... Aduh, kebentuan lagi ya. Jadi kemarin si pump-nya itu copot, yang si hitam-nya ini. Sini udah aku balikin lagi, dan semoga bisa sekarang dipakainya. Jadi dia tuh nggak tau macet apa gimana ya. Jadi, apa, pas sejak gini tuh, tuh, sedikit keluar no. Bikin setres. Jadi aku gini-gitu, tuh, 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 eh, copot. Yah, ini nggak bisa lagi nih dipake. Serius. Yah. Sayang banget dong. Aku beli satu botong begini. Nih. Ini sekarang kenapa di botolnya keluar busa. Botol nggak? Nih, keluar busa. Aduh, kakaknya. Kenapa ini? Terus ya, ini tuh. Jadi ini kan, apa namanya, penyanggaknya gitu kan. Nih, ini harusnya. Aduh, tuh, ini tuh harusnya muat. Ini nggak. Tuh. Nggak muat. Tandanya. Oke, tutup ini. Mendem ke dalam. Itu yang bikin macet kayaknya deh, anu. Terus gimana dong ini? Help! Sambai me. Nah, setelah ditarik-titarik baru bisa kan. Kita ini dulu. Colok dulu. Kayak gini nih yang bikin tersumbat. Nah, kayak gini nih yang bikin tersumbat nih. Jadi, beberapa hari yang lalu, itu aku komplain gitu ke si sambai me-nya langsung. Nggak komplain sih, nanya gitu. Kok ini kayak begini ya? Kenapa? Apa? Si pump-nya itu ngampet. Terus, kata si operatornya, dia responsif loh, langsung dibalas. Itu ternyata, si botolnya itu ada lock-up-nya gitu, dan aku baru tahu, di sini nggak dijelasin sih. Atau memang karena di sini bahasanya bahasa Korea semua, nggak ngerti. Nah, di sini juga nggak ada penjelasan apa-apa. Nih, polos. Jadi, ternyata si botolnya ini, itu dia ada dua kunci. Pertama, kunci yang di sini nih, aku bilang nih pengaitnya, sama dia tuh bisa diputer. Ini. Nah. Jadi, kalau diputer gini tuh, dia ke kunci. Jadi, emang yang bikin mampet di sini tuh, karena ada udara di selangnya itu. Jadi, dia di-lock gitu, biar nggak ada udara masuk. Jadi, kalau ada ke kunci, dia tuh nggak bisa di-kunci gitu. Dibuka baru bisa. Aku baru tahu loh. Ini yang bodoh aku, atau emang kurang informasi ini. Nah, ini kan masih macet lagi. Aku nggak tahu nih, ini masih macet lagi kan. Terus aku tanya, boleh nggak sih kalau ini tuh dibuka ininya? Ternyata kata dia tuh boleh, nggak masalah. Produknya dibuka gini. Asalkan dia nggak langsung kena ke kulit. Jadi, si busanya itu akan langsung jadi, eh, si busanya, si produknya akan langsung jadi busa kalau misalkan kontak ke kulit. Jadi, yaudah aku ngambil ya. Gini. Aduh dulu, nih. Aku begini aja di ngambil produknya. Dia langsung buru-buru ditutup. Langsung dipakai. Nah, dia kalau udah gesek ke kulit itu cepat banget. Kalau udah kena gesekan ke kulit, jadi langsung buru-buru dipakai. Tuh, dia langsung cepat banget jadi busanya kalau udah kegesekan ke kulit. Nah, aku udah deng. Tuh, dia langsung jadi berbusa. Nah, ini biasanya aku tunggu selama 5 menit. Tuh, dia langsung cepat banget busanya. Eh, tadi. Bagiannya ini belum ternyata. Ketinggalan. Bisa lah. Kita ambil lagi deh. Selama proses berbusanya ini tuh rasanya kayak kalau misalkan kamu ngeliat produk ever fashion. Pas kena air langsung nah, kayak gitu. Tapi ini tuh di muka kamu. Dan juga ada sensasi dinginnya. Aku pake bye-bye black hat itu setiga hari sekali. Dan sekarang aku udah pake selama sebulan atau sepuluh kali pake. Ini udah lima menit, guys. Dan liat busanya tebel banget. Tuh, hidungku sampe ketutupan. Aduh, napasan mesti pelan-pelan kalau nggak keisep gitu si busanya. Nah, ini tangannya kamu basahin terus nanti diusap-usap gitu. Ntar ya, aku basahin tangan dulu. Tangan udah basah, terus diusap-usap. Babel halus ini mengandung BHAA dari ekstrak kulit pohon willow putih yang berfungsi untuk merelehkan komedo. Lalu ekstrak daun teh dan juga putiran koncak lembut itu berfungsi untuk menghilangkan komedo saat kamu bosok-bosok seperti ini. Oke, abis ini tinggal dibilas aja pake air biasa. Tapi sambil dimasak sebulan gitu. So, I'll be right back. Nah, ini setelah dibilas, muka jadi seger banget. Terus lebih halus. Kalau bagaimana itu lebih halus dan lebih cerah ya. Kayak bersih banget gitu. Oh iya, setelah pake ini jangan lupa untuk pake pelembab. Karena dia ngebersihinnya kayaknya sampai ke sebum. Jadi kayak bener-bener masuk deep dalam gitu. Jadi biar nggak kering, pastiin abis ini pake pelembab. Alright, sekarang hasilnya review selama sebulan. Nah, ini sebelum aku pake bisa kamu lihat banyak sekali komedo-komedo hitam di hidungku. Sebenernya nggak hanya hitam, hanya sih komedo putih juga banyak. Oh iya, tipe kulitku itu adalah berminyak dan juga sensitif. Dan produk ini tidak menggandung fragrance. Jadi aman banget buat kulit yang sensitif. Setelah lima kali pake di cahaya matahari maupun juga di cahaya menggunakan ring light itu masih keliatan banget ya. Komedo ku aku itu hitam-hitam masih banyak. Dan somehow aku merasa kayak justru malah makin keluar si komedo hitamnya. Nah, setelah 10 kali pake juga tetep masih sama aja. Cuman kalau kalian notice lebih detail lagi aku sih masih ngerasa kayaknya justru malah makin keluar si komedo hitamnya. Aku juga pake produk ini untuk keseluruhan muka. Dan muka aku ini memang setelah sebelum ini terasa lebih halus. Dan aku akuin komedo putih itu cepet banget keangkatnya menggunakan produk ini. Tapi entah kenapa komedo hitamnya malah tidak terangkat. Nah, aku ajak kalian untuk melihat lebih dekat. Hasil di hidungku setelah 10 kali pakai. Komedo hitamnya masih ada ya. Tapi bisa kamu lihat kulit aku terlihat lebih mulus. Dan juga komedo putihnya tuh nggak ada. Jadi memang kalau untuk komedo-komedo putih aku tuh ngerasa sekali pake itu udah bisa meleleh udah bisa hilang komedo putihnya. Tapi untuk komedo hitam masih ada di situ. Dan bonus guys. Jadi setelah beberapa hari mungkin sekitar 3 atau 4 hari aku nggak pake si bye-bye black hat ini. Aku coba menggunakan 4 pack. Dan hasilnya, wow. Masih banyak juga ternyata komedo-komedo aku yang terangkat ya. Lihat, ini ada komedo putih dan juga ada komedo hitamnya juga nih yang terangkat. So, gimana nih menurut kalian? Kira-kira Sambai Mi Bye Bye Black Hat ini bener-bener ampuh nggak sih untuk menghilangkan komedo? Oke deh, sekian dulu review dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. And see you on my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax